Restu! Go! Ayo, terus panju, Go! Kalian kaget kan? Halo Restu dan Go, ini adalah prototip 4WD, Saber. Saber? Halo teman-teman, selamat datang di channel PD Toys. Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Eh, ada seorang yang lain. Oh iya, hari ini saya ada temennya. Hihi. Hai. Dalam anime Let's and Go, tidak akan ada mobil-mobil mini 4WD sehebat seperti Magnum, Big Spider, Max Breaker, atau Gun Blaster, tanpa seorang penemu dan berancang mini 4WD. Di video kali ini, saya, ups, kita akan membahas bapak-bapak. Eits, Profesor maksudnya. Hihi. Kita akan membahas orang-orang jenius di balik pencipta dan perancang mobil mini 4WD, guys. Orang-orang jenius ini adalah Profesor dan seorang peneliti mini 4WD. Mereka semua adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk membuat mini 4WD terbaik di dunia. Wow! Sukai! Ada 5 orang-orang jenius di video ini yang akan kita bahas ya. Kita bahasnya mulai dari yang terbaik, sampai yang terbaik, dari yang terbaik. Hihi. Baiklah, untuk acara pertama, sambutan dari Ketua Pelaksana, Profesor Tesin. Kakek, hari ini berbeda sekali. Maaf, maaf. Dari tadi tidak keluar-keluar. Profesor, sebaiknya jangan begitu. Bahaya, kakek memalukan Jepang. Pertama, Profesor Tesin atau biasa disebut Guru Tesin. Sesuai dengan nama panggilannya, Guru Tesin, dia adalah bapaknya mini 4WD. Dia orang yang pertama kali membuat mobil mini 4WD. Makanya, Jepang disebut negara penemu mini 4WD. Bahkan, Guru Tesin ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Pertandingan Mini 4WD tingkat dunia. Atau biasa disebut dengan World Grand Prix. Mobil ciptaan Profesor Tesin yang paling legenda adalah Saini Skorpion. Mobil ini pertama kali muncul pada episode 36. Saini Skorpion diciptakan Profesor Tesin dengan menggunakan teknologi canggih pada masanya. Gimana nggak canggih? Saini Skorpion sudah dijajalkan teknologi remote control dan kemampuannya bisa merubah warna bodi secara otomatis. Saat normal, warna bodinya putih dan biru. Tetapi, saat mengebut, warnanya akan berubah menjadi putih merah. Lalu, Saini Skorpion juga satu-satunya mobil mini 4WD yang sudah menggunakan lapisan ZMC pada bodinya. Wow! Segoi! Saini Skorpion sebenarnya adalah cika bakal mobil hebat ciptaan Profesor Ogami. Yaitu Protosyber GB dan Restinger. Profesor Tesin membuat Saini Skorpion hanya dua mobil saja di dunia. Pemilih Saini Skorpion adalah si Fighter dan Huang dari tim Donkey. 10 tahun yang lalu, mobil yang belum pernah ikut dalam pertandingan. Mobil ini disebut... Factor, sedang apa kamu berlanggan di situ? Mobil hayalan remote control Saini Skorpion hadir di sini! Eh, apa? Jika berlari, warnanya berubah. Sebenarnya apa yang terjadi? Kedua, Profesor Sucia. Profesor Sucia adalah peneliti dan perancang mini 4WD dan sekaligus muridnya Profesor Tesin. Sebelum Profesor Sucia menjadi peneliti mini 4WD, saat mudanya dia adalah seorang pilot jet tempur. Wow, keren! Karena kecintaannya pada jet tempur, Profesor Sucia menjadikannya sebagai inspirasi dalam menciptakan mobil mini 4WD yang lebih cepat dari kecepatan suara. Cepat lari! Itu dia! Itu prototip mobil sebar! Wah, hebat! Bukan! Itu Avanthe! Oh, bukan! Bukan Avanthe! Itu mini 4WD legendaris yang super cepat! Super Avanthe! Super Avanthe! Super Avanthe adalah prototip mini 4WD yang memanfaatkan tenaga angin. Petok. Terima kasih. Hebat! Di jalan tidak ratapun kecepatannya tidak berkurang! Lihat! Super Avanthe-nya meloncat! Ternyata Super Avanthe benar-benar mobil aero yang bisa memanfaatkan angin! Mobil Mini 4WD Citam Profesor Sucia yang pertama adalah Saber Saber adalah mobil yang dirancang agar bisa memanfaatkan angin Makanya desain mobil Saber sangat aerodinamis atau istilah kerennya fully cold Jadi Super Avante itu prototipe Saber yang sesungguhnya? Iya, Super Avante adalah mobil yang terlalu hebat sehingga terlalu berlebihan bagi anak-anak Tapi karena mobil itu hingga kini Saber bisa lahir, dialah yang menyebabkan semuanya Eh, padahal tidak mirip sedikit pun, karena dia makanya Magnum ada Nah Profesor Sucia menciptakan Saber untuk diberikan kepada anak-anak yang mencintai Mini 4WD Saber pertama kali diberikan kepada Go dan Redsu Lalu, Kurosawa Temakoto juga mendapatkan mobil Saber Sebenarnya sih, mobil Saber yang diberikan kepada Go, Redsu dan temannya memiliki bentuk bodi yang sama Hanya saja motif dan namanya dibuat berbeda Kecuali Saber punya Ryo Takaba dan Tukichi memiliki bentuk yang berbeda juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berkat Go dan Redsu, akhirnya Saber menjadi terkenal setelah beberapa kali menang dalam pertandingan Akhirnya, mobil Saber mulai diproduksi massal dan dijual ke banyak anak-anak Ini adalah salah satu impian Profesor Sucia yang berhasil terwujud Wow, nice! Setelah berhasil membuat Saber menjadi terkenal dan disukai anak-anak, Profesor Sucia mengembangkan model tipe terbaru untuk Magnum dan Sonic yaitu Victory Magnum dan Funkersonic atau disingkat model tipe V Model tipe baru ini pengembangan dari desain bodi Saber itu sendiri Bentuk bodi tipe V dipakas lebih ringan dan aerodinamis Kelebihan bentuk tipe V ini adalah pemamatan angin lebih baik dari Saber sehingga memberikan gaya tekan ke bawah mobil yang lebih besar Selain Magnum dan Sonic, mobilnya Ryo Takaba yaitu 3Dager juga dibuat model terbarunya dengan material bahan bodi yang lebih kuat dan juga ringan Neo 3Dager menggunakan lapisan khusus yang disebut ZMZ Dalam pertandingan World Grand Prix, semua mobil tim TRF Victory sudah menggunakan lapisan ZMZ yang jauh lebih baik hasil pengembangan dari ZMZ sebelumnya Di anime Les Angomex, mobil terakhir yang diciptakan Profesor Sucia adalah Rising 3Dager Hasil pengembangan dari Neo 3Dager yang sudah di upgrade ke Zesis tipe baru yaitu Super X Zesis Wow, sugoi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!